selamat siang bosku kali ini ya udah lama gak bikin konten kali ini saya akan bikin konten bertema gimana caranya berternak kenari dengan sistem cabut pasang dan kali ini saya akan mempraktekan gimana mengawingkan kenari dengan cara cabut pasang keuntungannya itu begini kalau sistem cabut pasang itu bisa satu pejantan dengan beberapa betina ya itu tidak mempengaruhi kondisi jantan dan bisa menstabilkan kondisi jantan bosku kalau sistem langsung dicampur sampai dia mengeram itu bisa merusak pejantan bosku karena pengalaman itu pejantan itu hanya dua sampai tiga betina kuat ya pasti udah kosong bosku kalau gak rawatannya yang bener ya kalau sistem cabut pasang itu dia itu bisa sampai sepuluh bahkan bisa lebih karena dia itu sekali ngawin langsung kita pisah dan kita rawat seperti harian rawatan sehat lah pokoknya oke dia kondisi pirahinya itu stabil nah kali ini saya akan mempraktekan gimana caranya mengawinkan kenari dengan sistem cabut pasang bosku disini saya punya kenari jantan ya bosku ya ntar saya buka dulu nah ini ini kenari jantan tapi posisinya ini itu masih mabung bosku karena saya lama gak bikin konten saya sempatin dan saya paksa ini buat contoh gimana cara mengawinkan kenari jantan dengan cara sistem cabut pasang nah bentar bosku dan ini pejantannya ya bosku ini sudah ngisi tapi ini karena posisi mabung baru dorong sayapnya itu masih ada yang masih dorong banyak ya bosku ini pasti gak ngisi biasanya itu gak ngisi kalau digawinkan tapi saya hanya ingin memberi cara gimana mengawinkan sistem cabut pasang ya bosku dan kita akan kita akan jangan lupa nah ini ya bosku ini betina ini betina tuh FNJS besok dan ini tuh AF tapi sepertinya begini caranya bosku kita mengetahui siapa atau tidaknya dari betina ini sudah siap bosku ini sudah siap tinggal dikawin tapi pejantannya enggak respon bosku kalau dia respon kita langsung buka pintunya keduanya satu in nanti dia pejantannya akan masuk ke kandang si betina untuk mengawinnya kalau sudah terpantau langsung terpantau langsung mengawin di betina ya masuk gitulah kita langsung kembaliin lagi ke kandang semula dan kita rawat seperti biasa seperti itu bosku setiap hari kalau dia mau ngawin setiap hari kalau enggak ya dua hari sekali nggak papa yang penting dia bisa ngelur satu itu sudah bosku biarkan biar dia nanti ngelur 23 sampai habis sampai ngeram itu pasti si bosku kalau pejantannya sehat bosku enggak mabung seperti ini ya kalau mabung biasanya itu kebanyakan enggak ngisi walaupun ngawin bosku gitu ini saya contohin saya praktekan gimana cara kawinnya tapi enggak berharap ini kawin ya bosku ya karena pejantan ini masih belum kondisi belum kondisi untuk dikawinkan tapi saya akan memberikan contoh gimana cara mengawinkannya bosku kondisi untuk keldahuan dan bumbu kita langsung campur aja kalau tidak ini jantan ini ya nah begini bosku kita langsung campur aja kalau tidak ini jantan ini menurutku jantannya sudah dapat dan petinya sudah siap pasti akan langsung kawin bosku dengan begitu ditempel begitu kan satu-satu begitu dia akan saling Hai gede gimana ya saling menarik perhatiannya besok yang petina akan ngelepar meminta kawin dan yang jantan akan gacor ngerek bosku hatikan enggak bunyi lah itu biasanya juga mau kawin bosku yang jantan belum kondisi kalau yang jantan mau pasti ngerek di dalam sangkar sini dia itu pasti bunyi bosku mau mengawin si betina lah pas ketika itu dia gacor begitu kita langsung buka seperti itu biar dia si pejantan masuk ke kandang betina untuk mengawin bosku kalau sudah mengawin satu kali aja kalau bisa syukur sih dua kali kalau langsung cepat ya maksimal saya itu nyampur 10 menit 10-15 menit kalau dia tidak mau ngawin saya kembalikan lagi besoknya saya ulang sampai dia ngawin bosku begitu caranya untuk menjaga kestabilan birahi jantan dan kondisi jantan saya pakai sistem begini karena kalau sistem begini itu jantannya itu awet bosku bisa satu jantan sampai belasan betina bahkan puluhan betina ya bosku kalau sistem dicampur begini siang malam sampai satu minggu lah pasti ngawin bosku tapi kebanyakan cuma bisa 23 bahkan hanya sampai empat betina saja nanti dia akan kondisinya drop kalau kondisi begitu drop jantan biasanya pengalaman saya ya itu pasti kosong selanjutnya bosku nanti kita akan kondisikan lagi itu lama sekali seperti burung baru paut bahkan berbulan-bulan itu kondisinya kalau seperti itu biasanya langsung bodoh lah itu kan itu betinanya itu mau dikawin tapi jantannya nggak respon karena dia belum kondisi bosku kalau dia kondisi pasti langsung kawin satu kali dikawin saya akan biarkan sampai 10 menit kalau mau kawin lagi ya syukur kalau enggak ya langsung saya langsung masukkan ke kondis semula dan kita rawat harian seperti biasa bosku begitu Oke udah jelas ya mungkin sekiranya segitu penjelasan kalau belum jelas bisa komen di komentar saya akan bales semuanya mampu saya bosku selamat siang terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe nya bosku biar channel ini berkembang saya semakin semangat membuat konten yang bermanfaat bagi kalian tentang pergunungan ya bosku selamat siang selamat menjalankan aktivitas semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh